Nah ini udah putus ini Kuling guys Oke guys Karena Banyak yang tanya guys ya Kekuatan vakumnya seperti apa Karena ini harganya cukup murah guys Gak sampai 300 ribu Untuk Separator Untuk memisah LCD nya ini Jadi kita itu sering memisah LCD ya Karena ini alatnya cukup murah Jadi ya vakumnya gak begitu kenceng Gak begitu kuat Jadi kita akan coba Membelah di OPPO A16 LCD OPPO A16 Harganya cuma Di 200 lebih Gak sampai 300 ribu Kekuatannya seperti apa memang agak sulit guys Kita harus sering-sering Menggunakan ini Dan ini pun Harus kita kasih kayak Penguat gini guys ya Kayak BOT-BOT sebelah ini pun juga ada Biar dia gak geser-geser Karena ringan banget Ini Tidak rekomen kalau teman-teman punya Uang lebih sih Mendingan cari yang lebih bagus lagi Tapi kalau Yang modal nekat kayak saya guys Yang modalnya pas-pasan Itu ya Daripada gak ada gitu guys ya Kita hajar aja Kita sikat Jadi di video ini mungkin Gak kita edit Langsung kita upload aja Biar tahu prosesnya seperti apa Kayak vakumnya itu Kekuatannya seperti apa Kita harus mengulang berapa kali Untuk benerin vakumnya Ini kita akan coba dulu guys Kita belah dari sini Intinya kalau untuk Membelah LCD itu Yang paling kita khawatirkan itu Kalau kena polarisnya guys ya Jadi paling sakit itu Kalau kena polarisnya Kalau kena polarisnya Kita harus benerin polaris dulu Jadi Usahakan jangan sampai kena polaris Kayaknya udah aman sih Kayak ya Kayak Belum tentu aman Tapi kayaknya udah aman Bener-bener harus ambil bawahnya guys Biar gak kena polaris Jadi triknya itu kayak Nariknya itu kayak agak kebawah Tapi kalau udah yakin polarisnya gak kena Ya Gini guys Ya kayak gitulah Ini Untuk settingan separator Panasnya ada di Ini guys Panasnya ada di 85 Separator ini Tidak diperuntukkan Untuk orang-orang yang Mempunyai modal lebih Dan bisa beli separator yang lebih bagus Apa mungkin karena ininya Belum begitu panas guys Lainnya karena belum begitu panas ya Ini kayaknya kepanjangan juga Untuk kawan begininya Tidak apa-apa Ini cuma kayak lapisannya Separator ini guys ya Terus pelan-pelan Ekstra hari hati Ekstra Orderari Kalau gak pelan-pelan Nanti Malah Vacuumi Yang lepas Intinya Bondong Gawarupoh Istri Lewang Jawa Kalau harganya Kurang bagus Harganya cukup murah Itu Jangan berharap Banyak Jangan terlalu berharap Banyak Nah ini udah putus Ini Gugling guys Kurang kuat Ya guys Duh Hikisnya susah Ntar guys ya Ini harus diambil dulu potongannya ini Kalau gak diambil Banyak Mungkinkah Diri ini Sampai jumpa di Langsung Langsung Hacar aman Gak bisa diambil Guys Kita langsung Hacar aja Bisa Gak bisa diambil dulu Seperti kayak gimana Setelatan Harus Setelatan Dan juga Sabar Intinya Alhamdulillah Sudah selesai Nah Sudah selesai Inilah hasilnya 10 menit Ada gak 10 menit Ya kurang lebih lah Tuh Ini yang terpotong tadi Yang Atas Potong tadi Gak apa-apa Tapi hanya Untuk lapisan Itu Gajah ini lumayan Najur juga Kita coba Tes dulu guys Ini sekalian Dibersihin apa gak Kita tes dulu aja Kita tes dulu Kalau Ini normal Kita lanjut Gursihin Kalau gak normal Ya mau gimana Lakis Kita ambil dulu Mesinnya Kita pas dulu Kesini Normal guys Tuh Lemnya normal Oke Jadi Seperti itulah Review yang sesungguhnya Sampai Junkerwale Tadi guys Ya mau gimana Lagi guys Kalau kita itu Sering Membelahnya itu Nah ini Cara lama kita Bersihin lem Kayak gini dulu guys Dulu guys ya Sambil nunggu Lodi gak apa Dulu waktu Awal-awal kita Narik LCD nya itu Dari atas sini Dan sering kena polarisnya Daerah sini guys Kalau kita Sekarang Enak dari bawah Itu aman Kalau dari bawah aman Kalau untuk yang ada Poni nya kayak gini guys ya Tuh aman ini Nah aman guys ya Kita lanjut Bersihin dulu Kita lanjut Bersihin dulu guys Ini kita mati Ini kita mati Bisa gak Cidip Oke Aman guys ya Kita matiin Sekarang kita Coba bersihin Lamp nya ini guys Angat-angatnya sudah mulai hilang Kita harus tampilin sini Lepuk Harus ini di Keledak sampai kesana Tapi gak perlulah Cuma bersihin lem dikit ya Ini sama ini guys Nanti Biasanya kalau saya itu Lemnya pindah di sebelah sini guys Pindah sebelah kiri tangannya guys Oh kalau lemnya apa Sarung tangannya Nah ini Ini kayak ada tajam-tajam bahaya Kalau kena tangan guys Kita bersihin dulu Malam 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 selamat menikmati sudah selesai ini kalau mudah bersih seperti ini lepas-lepas tangan kemudian matikan separatornya bersihin pakai cairan yang diperlukan guys disini pakai 2 cairan yang pertama ini pakai thinner untuk cairan yang pertama thinner guys ini yang sering kita lakukan ya untuk bersihin lipnya ini thinner dulu untuk yang pertama untuk bilasnya pakai alkohol guys itu sekali lagi hanya cara saya kalau teman-teman ada cara yang lain yang lebih efisien atau pakai thinner aja yang gak apa-apa gak harus sama guys ya berbeda-beda tetap satu oh walaah asonasi meres banget hari ini guys kita ini kan sudah mulai bersih guys selimnya nanti ketahuan yang masih kotor yang mana itu kalau sudah dibilas pakai alkohol itu kalau versi saya guys ya dibilas pakai alkohol pakai itu yang berbeda juga guys pakai alkohol kayak gini nanti kelihatan mana yang belum bersih guys ini perbedaannya ya ini yang ini yang sudah pakai alkohol ini yang belum jadi kalau pakai thinner itu kayak gini guys kalau di kamar mungkin gak begitu kelihatan tapi kalau di nyata kelihatan guys ini yang pakai alkohol yang ini masih pakai thinner aja kayak dapat tesi kan alkohol bisa sebersih itu guys dan kalau misalnya ada masih ada lem-lem yang nempel itu ya thinnerin lagi pakai thinner lagi dan dibilas lagi pakai alkohol nah begitulah cara kita bersihin ini guys ya nah kayak gini ini sudah bersih maksimal ini ini tinggal pasang oca selesai guys nah sudah selesai kita bisa tes lagi nih untuk yang ini guys ya tuh oke kayak gini guys udah aman terkendali oke jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini semoga videonya bermanfaat mohon maaf bila salah kata jangan lupa untuk selanjutnya kita dengan cara di klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye-bye thank you semuanya thank you thank you thank you bye-bye bye-bye